Hei bos setelah KDRT Rizky Bilar berujung damai kini Lesti Kejora dikembarkan lagi anak kedua Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Lesti Kejora tiba-tiba diisukan tengah hamil anak kedua setelah kasus KDRT Rizky Bilar berujung damai Pihak keluarga Bilar pun langsung buka suara Sebelumnya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengebokkan Indonesia Kini keduanya pun berujung damai, kini muncul kabar Lesti Kejora tengah hamil anak kedua Daniel Aidi, ayah dari Rizky Bilar pun buka suara mengenai isu tersebut Daniel Aidi mengatakan bahwa dirinya belum tahu tentang kabar tersebut Namun dia akan bersyukur jika hal itu benar Lesti Kejora dikabarkan hamil anak kedua Belum mendengar saya tapi ya kalau memang betul hamil Alhamdulillah ujar Daniel Aidi Ya kan itu pemberian Tuhan itu kalau dikasih ya terima sambungnya Ayah dari Rizky Bilar juga mengaku senang dengan hubungan anaknya dan Lesti yang semakin membaik Senang kita udah bahagia semakin membaik mereka udah berdua lagi udah kembali Dari kemarin kan main bola juga pungkasnya Setelah damai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora dikabarkan bangkrut Diketahui Leslar Entertainment yang merupakan kanal Youtube milik keduanya turut terkena getahnya Kabar-bubarnya Leslar Entertainment berawal dari sejumlah tim yang mengunggah kata perpisahan diduga berpamitan Terima kasih banyak buat Pak Bos Rizky Bilar dan Bu Bos Lesti Kejora Pengalaman kerja yang luar biasa selama 11 bulan Banyak ilmu pelajaran dan kekeluargaan yang luar biasa Sampai jumpa di lain waktu sekali lagi terima kasih banyak tulis at Bagas Garnita Haturnuhun Sadayana, terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah ikut menyaksikan Leslar Entertainment tumbuh dan berkembang Terima kasih untuk Bu Bos Lesti Kejora dan Pak Bos Rizky Bilar Atas kesempatan yang gak bakal dilupakan seumur hidup See you guys, ujar editor Leslar Entertainment Doni Ramadan Saputra Tak hanya itu mereka juga memasang foto seluruh tim bersama dengan Rizky Bilar Lesti Kejora dan Mohamad Fatih Leslar Bilar tampak tersenyum santai sedangkan Lesti menggunakan cadar berwarna hitam Unggahan ini pun menjadi tanda tanya netizen tentang kebenaran kabar bubarnya Leslar Entertainment Tanpa diterawang dan berkoyakin kejadian Rizky Bilar PBRT Lesti Kejora bakal terulang Ahli Tarot dan Midarko memprediksi matangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ditahan oleh pihak kepolisian Namun tak lama kemudian Lesti Kejora mencabut laporannya Ia pun resmi berjamai dengan Rizky Bilar melalui proses restoratif justice Melihat keduanya berjamai Deni Darko meyakini KDFT bakal kembali terulang di masa depan Tak perlu kartu pasti akan berulang kembali ungkapnya Ia pun menanggapi banyaknya hujakan yang diterima oleh Lesti Kejora Karena memaafkan Rizky Bilar Itu resmi ko ya resmi ko bugi tigur ungkap Deni Darko Sama seperti masyarakat kebanyakan Deni Darko juga menyayangkan keputusan Lesti berdamai dengan Rizky Bilar Sebab lain itu bisa mencetakkan hansalah kepada masyarakat Deni Darko Kejora adalah seorang publik figur yang memiliki banyak penggemar Kecewa karena Lesti ini kan banyak resmi yang saya takutkan nampingnya pada resmi dikijak Lesti Ucap Deni Darko Yang dilanjut yang melawan kerajaan Lesti Kejora selatini Walaupun sudah membahaskan kepada Dini Deni Darko kemungkinan masyarakat dihati Lesti Maaf itu ada dan tidak bisa bergantian dengan maaf Papar Deni Darko Demi ini juga kejadian yang lupa terbilang lagi Deni Darko Menerangkan Rizky Bilar untuk memilih akhli kejiwaan Saya yakin apa yang dilakukan Rizky Bilar itu di luar kontrol Tandas Deni Darko Lesti Kejora kepergok tak pakai cincin pernikahan Foto Satok Rung pasca kasus KDRT jadi serotet Lesti Kejora diduga tak menggunakan cincin pernikahan Pasca kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Rizky Bilar Lesti Kejora tempatnya sudah kembali aktif vlogi di Instagram setelah Sempat vakum karena kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar Kondisi Lesti Kejora kini pun menjadi serotan karena dalam foto yang diunggahnya Lesti Kejora seperti tak menggunakan cincin pernikahan Lesti Kejora tampak mengunggah foto kebersamaannya dengan teman-teman selebritasnya Masya Allah Mamayu tulis Lesti Kejora dalam keterangan unggahnya di putih pada sebin ini Lesti Kejora mengunggah foto bersama Aurelia Hermansyah di Indahau Shifa Hajut, Melody Laksani, Kesya Ratuliu, Marjin, dan Sania Indriani Kumpulan selebritas ini menamakan gengnya Mamayu Lesti tampak tersenyum karena kamera dan berpose menggabik Aurelia Namun penampilan dari Lesti membuat salah fokus warganya karena ia terlihat tidak menggunakan cincin di jari manisnya Berbeda dari teman-temannya yang telah menikah tampak menggunakan cincin di jari manis mereka Selain itu dalam unggahan Instagram, Kesya Ratuliu tanpa para kumpulan selebritas itu tengah makan bersama Sambil memutar sprint untuk mengetahui siapa yang dapat arisan tersebut Lesti tampakannya terdiam dan memegang ponselnya saat teman-teman yang mengabadikan momen tersebut Namun setelah acara arisan itu selesai, Lesti mengunggah foto kebersamaannya dengan teman-teman selebritasnya Unggahan Lesti itu lantas banjir semangat dari para teman-teman selebritas Banyak diantara teman-teman selebritas yang mengunggah emoji hati kepada Siti, Liza, Maud, Aura, hingga Marjir Beberapa diantara juga senang melihat akhirnya Lesti kembali aktif di Instagram Dede tulis Rini Faiz dengan emoji Lord Sayang tulis Syufa Haji Alhamdulillah sehat-sehat dan tulis Kutri Termina Dede Isbek tulis Richard Tentardil Sebelumnya akhirnya September lalu, Lesti menjadi korban dari artis suaminya, artis Rizky Bilar Lesti melapor ke Polres Jakarta Selatan Namun setelah Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Lesti mencabut laporannya Lesti mencabut laporannya